Komisi Pemilihan Umum tetap memperbolehkan calon kepala daerah menggelar konser musik saat masa kampanye meskipun di tengah pandemi virus corona. Keputusan ini menuai protes dari anggota DPR RI. Pilkada Serentak tahun 2020 berbeda dengan Pilkada Serentak sebelumnya karena digelar di tengah pandemi COVID-19. Meski digelar di tengah pandemi, namun Komisi Pemilihan Umum tetap memperbolehkan para kandidat Pilkada Serentak 2020 menggelar konser musik dalam rangka kampanye. Menurut Komisioner KPU Idewa KD Wiarsa Raka Sandi, aturan itu sudah diatur dalam Pasal 63 Ayat 1 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2020. Syaratnya maksimal peserta acara yang hadir adalah 100 orang dan mematuhi protokol kesehatan. Pemilihan kampanye Pilkada 2020 di masa pandemi ini, maka ketentuan yang berlaku dalam hal jumlah pendukung yang hadir dalam satu kampanye itu mengikuti perangkapi nomor 10 tahun 2020 yang sudah dengan sangat eksplisit menyebutkan orangnya. Jadi ada dua alternatif, ada yang kemudian maksimal 50 orang, ada yang maksimal 100 orang sesuai dengan jenis kampanye-nya. Meskipun diperbolehkan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad meminta agar bakal pasangan calon Pilkada Serentak 2020 menghindari menggelar kampanye dalam bentuk konser musik mengingat masih dalam masa pandemi COVID-19. Penyelenggara pemilu termasuk mengeluarkan izin keramaian juga harus melihat apakah kemudian di tempat tersebut kasuistik ini masyarakatnya bisa terkendali atau kemudian zona COVID-nya tinggi. Nah sehingga itu menjadi pertimbangan untuk kemudian mengizinkan atau tidak mengizinkan. Kalau saya sendiri sih berpendapat sebaiknya konser-konser seperti itu ya sebaiknya dihindarkan. Sebelumnya saat gas COVID-19 menyeroti diperbolehkannya konser musik dalam kampanye Pilkada 2020, KPU menyebut tidak dapat mengubah aturan tersebut karena dibuat berlandaskan undang-undang. Tim Liputan AINews melaporkan.